Kita berkumpul di dalam majlis berpikir kepada Allah SWT dan bersolawat kepada Nabi SAW dalam Hizbur Nawawi itu ada solawatnya kepada Rasul SAW juga di Patibul Artas dan juga di Wirid Sakranya tentunya di dalam majlis yang semacam ini kita banyak belajar Tantangannya besar Tantangannya besar dari Jakarta ujung sana ya misalnya dari Jakarta, kota ujung timur artinya hijrahnya ini membawa manfaat dalam arti bukan sekedar hijrah bukan sekedar ingin bikin majlis taklim di sini tetapi juga diketahui oleh dunia diketahui oleh gurunya Sayyidin Walid yang mulia Al-Habib Umar bin Hamad bin Salim dan juga direstui, didoakan dan juga perhatiannya Al-Habib Umar kepada yang hadir di dalam majlis ini saya tahu betul ya itu sangat luar biasa jadi Insya'Allah siapapun yang bersungguh-sungguh di dalam menghadiri ataupun di dalam berkhidmat baik di dalam merangkul kawan-kawan ataupun di dalam pembangunan tempat dan lain sebagainya ini semuanya Insya'Allah masuk di dalam atau di dalam perhatian Al-Habib Umar bin Hamad bin Salim bin Hamad dan tentunya saya juga belajar Insya'Allah yang pastinya saya suruh duduk sini tidak mau ya tapi tidak apa-apa sudah yang kita perhatikan dari satu hadirnya Nabi SAW dua perkara ini asas dalam kehidupan kita tidak ada tandingan dalam kebaikan lalu orang berperasangka baik dengan Allah berperasangka baik kepada para hamba yang kedua dua hal yang tidak ada kejelekan di atasnya perasangka jelek kepada Allah perasangka jelek kepada para hamba sebab dunia ini kita bukan hidup di alam akhirat kita hidup di dunia dunia ini orangnya macam-macam jadi di dalam khoslatan dua perkara yang angkung itu tadi diatur bagaimana hubungan kita dengan Allah bagaimana hubungan kita dengan makhluk yang Allah Subhanallah hasil di luar seperti apa yang kamu bangun dalam benakmu kalau yang kamu bangun dalam benakmu ini bagus luarnya bagus kalau yang kamu bangun dalam benakmu ini jelek ya jelek semuanya artinya kalau misalkan kamu sangka gak mungkin ya gak mungkin kalau kamu sangka mungkin ya gak ada yang tidak mungkin semuanya bisa terjadi sebab manusia yang meniapkan yang memasang niatnya Allah melaksanakan Allah yang menentukan hasil final hasil akhir siapa Allah Subhanahu apalagi dari permulaan majlis ini asalnya dulu namanya bro ya bro maki ada bapak gentipre oh bronya masukan-masukan kalau saya berapa 2 tahun lalu masih majlisnya majlis bro namanya sekarang sudah rahmat sudah dan tidak nyamka saya 2 tahun lalu itu akan terbang terhadap ini sama sekali perkembangannya cepat Alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala partisipasi juga daripada para hadirin semuanya intinya adalah dimanapun kita hidup harus punya perasangka baik kepada siapa Allah Subhanahu kalau yang kamu kira dari Allah itu baik Allah tidak akan menolak tapi untuk merebut simpatifnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini merebut perhatiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini harus ada sambutan besar dari kamu jangan kita hanya mengatakan ya sudah saya perasangka baik saja tapi kita hidup tapi kita hidup harus ada upaya diupayakan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan niat yang baik dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hasil akhirnya adalah apa terserah Allah Subhanahu saya dulu teringat Syedir Walid Al-Habib Rumah bin Hamad bin Salim Afidudu beliau pernah mengisi di satu acara bayangkan yang hadir berapa 6 orang Siddha Lafah 6 orang itu di Abu Dhabi pertama yang hadir 6 orang tapi Habib semangatnya luar biasa kayak dihadapan ribuan orang 6 orang tapi kayak dihadapan ribuan orang dibilang kata beliau semua dakwah yang saya sampaikan ini adalah doa gak terkabul di saat ini tapi sudah berdengar dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di waktu yang akan datang dia akan lebih terkabul dia akan lebih baik betul gak lama gak sampai setahun itu di masjid itu sudah ribuan orang yang hadir dan semua sangat mengeluh-meluhkan kepada beliau dulu masih di awal-awal dalam perjuangannya sebelum menirikan Makhadar Musofa dan lain sebagainya itu dulu diinjari itu dulu dijadikan kontroversi bukan dari kalangan orang awam saja bahkan dari kalangan ulama ada yang gak cocok tapi semuanya dihadapi dengan cara Nabi suara kesalah yaitu dengan cara apa berhusus-muntun kepada para hambanya Allah kita ini kalau gara-gara omongan orang gak bakal ujian gak bikin kita masuk surga dan celahan juga gak bisa bikin kamu keluar daripada api rata jadi gak usah sudah biarkan sudah ya makanya digatakan jadilah kita ini sebagai hamba yang urusannya hanya dengan Allah sedangkan kepada para hamba Allah kita mintakan kepada Allah supaya mereka itu dibukarkan hatinya dan masih terus berperasa katanya itu nanti yang akan dimaksikan saya tidak sya'abd beliau itu punya tetangga Yahudi 40 tahun baru masuk Islam orang Yahudi tiap tahun orang ini punya sakit aneh sakitnya tidak bisa sembuh kecuali makan daging kuda kudanya kudanya harus kuda pilihan kuda arab waktu itu jarang sekali kuda arab harganya mahal tetangganya datang minta saya ini obatnya hanya bisa dari ini ya sudah kamu ambil ini tahun depan datang lagi penyakitnya kayak angin-anginan begitu dikasih sampai 40 pada akhirnya dia masuk ke dalam Islam dulu majisnya sebetulnya dulu yang sebetulnya sampai pada aslinya setelah apa namanya ditempahkan supaya mau jadi emas dibakar dulu kita ini harus dibakar dulu gak bisa bakar orang kalau kita dibakar diri kita ini harus kita salah dulu orang yang gak ngerti dakwah yang gak kenal dakwah jangan disalahkan saya sudah dakwah tapi gak diperima bukan salah mereka kamu yang salah kenapa kamu yang salah ya kamu kurang sabar kenapa kamu pokoknya usahakan jangan pernah ada cari celah daripada kesalahan oh apa yang harus kamu cari yang harus kamu cari adalah kamu kalau gak kurang dengan mereka ya kamu kurang dengan mengkosur Allah salah satu dari dua sebab kalau kita harmonis kalau kita sama sekuriti aja kalau harmonis enak jalannya sama polisi aja kalau harmonis misalkan kita ada kenalan biar dia mau cegak gak jadi cegak kan gitu istilahnya kan seperti itulah apalagi di dalam urusan kita ke depan terutama di dalam urusan kaklah urusan dakwah ini tidak melihat orang tidak harus nanti yang jadi habib atau ustaz atau tuan guru kadang orang biasa majlisnya para ulama-ulama dulu itu kadang penggantinya dia adalah khotil tukang tukang kuda ini tukang kuda apa kelebihannya karena tukang kuda ini yang selalu sama saya dan saya sudah latih dia sama ketika syeknya gak ada ini yang jadi bagaimana ilmunya bagaimana taklipnya kalau gak bisa terajarkan sekarang dia akan diajari oleh dibukakan pintu ilmu Allah subhanahu jadi semuanya ini bisa apalagi zaman sekarang jadi karena itulah di zamannya kebanyakan para ulama terdahudu orang itu harus ditempat terlebih dahulu yaitu adalah apa dengan cara bersudan kepada Allah dan bersudan kepada para hambanya Allah tidak ada orang itu yang akan nanti sakit atau misalkan terus dia akan menolak gak mungkin suatu saat pisau itu kalau kita asah gak akan kumpul terus pasti suatu saat akan berbenar makanya dikatakan khairunnas anfa'un minnas sekarang kita ini orang nawamir kita punya mindset aja yang bagus oleh besok saya akan jadi orang manfaat peniman manfaat bantu orang gak bisa dengan ilmu saya dengan tenaga saya gak bisa dengan tenaga saya dengan pikiran saya gak bisa yang minimal dengan akhlak makanya dikatakan manusia itu kamu kalau gak bisa kembali lain orang jangan kamu bikin setiap ya terus bagaimana jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara al-akhlak sebagai hasil orang hasil daripada majestalim balik ke rumah ketemu orang tua ibu jumtangan jangan jangan lupa bapaknya masih ada ayahnya dan begitu masuk rumah salam kemudian ketika berbicara dengan istri sudah berjuarga bicara yang lembut bicara yang halus bicara yang bagus pasti akan ada perubahan tidak mungkin tidak ada perubahan tidak mungkin tidak ada perubahan al-habib mungkin pengusaha itu dulu pernah ketemu kayak satu keluarga gitu keluarga ini keluarga modern golongan orang cantik cantik pakai rok pendek ini semua dibilang sama mereka ini eh mau gak loh kamu mau bicara sama saya kamu mau gak bicara sama saya dibilang kenapa saya gak sambil menundukkan kepala bukan seperti kita sekarang ya kalau ada bu bu ya ini perlu tapi menjaga pertemuan pertama itu beliau mengatakan suatu saat nanti kamu akan dapat bisa udah kamu senengkan aja Nabi kamu itu lebih bagus daripada kamu senengkan dirinya ini omongan sudah kayak bukulan bagi orang ini bertobat keluarga ini bertobat ini yang kita inginkan ini yang kita inginkan kita ini ingin semua orang itu masuk di dalam surkanya Allah subhanahu wa ta'ala kita inginkan itu orang semuanya adalah selamat di dalam urusan duniawi maupun urusan ufram uframi kalau kamu urusan tobat itu tadi kamu tanya manusia ya gak ada tobat manusia tapi kalau tobat ini kamu kembalikan kepada Allah subhanahu ta'ala ya pasti ada tobatnya kejuali kalau kamu musyrik kejuali kalau kamu keluar daripada islam ini gak ada tobatnya kejuali balik ke dalam islam tapi apapun yang selain daripada syirik kepada Allah subhanahu ta'ala masih ada tobatnya ada satu ulama cerita kira-kira kalau ada orang sipil penjara yaitu punya tahanan sakit-sakitan tahanan ini tadi punya istri mau ngasih obat mau ngasih makan dibilang sama sipil ini ini saya tidak akan izinkan kamu ketemu suami kamu alias obatnya tidak saya kasihkan jadi kalau kamu bersinar dengan saya tidak bisa kok akhirnya dipaksa sampai perempuan ini bersinar sudah di sudah di izinai istrinya orang obatnya tidak dikasihkan suaminya mati suaminya kira-kira kalau ada orang kayak gini ada obatnya gak kita jawab dari hati kita menurut kita ada kita perkosa istri orang terus bunuh orang lagi ada obatnya gak ada obatnya apa gak menurut kita kalau mungkin ada obatnya muridnya pun juga bilang itu gak mungkin ada obatnya tapi si syekh itu mengatakan ya saya itu dulu pelaku tapi saya bertobat benar kepada Allah akhirnya saya menjadikan orang Allah menjadi seorang alim menjadi seorang ulama yang besar jadi gak mungkin seseorang itu gak bisa dintas jangan dikira nanti yang masuk surga hanya orang yang duduk di depan depan saja atau hanya orang yang pakai kopya kopya semuanya punya hak semuanya juga punya kesempatan asal mau kalau gak mau ya sudah jadi kita itu mulai sekarang jadilah kita hamba yang berperasa gak baik kepada Allah dan berperasa gak baik kepada para hambanya sebab kalau kita punya tenang punya pikiran tenang dengan Allah punya pikiran tenang dengan para hamba Allah enak pikiran hati tenang damai oh hasilnya belum terpenuh sekarang oh nanti sekarang belum baik orang itu ke saya ya nantilah baik yang penting saya gak berusaha sama dia saya letakkan kepada Allah salahnya kita langsung cari dia ya ini yang salah saya diputus itu misal iya saya itu misal saya gak boleh datang ke mertua saya lagi misal gak apa-apa pertama terima aja setelah itu apa setelah itu kita minta sama Allah ya Rab ini urusannya ini berat urusan berat ini bahasa Papuanya apa ini nah gak tahu ya Rab ini urusannya berat Allah pinggung saya yang atas harus bagaimana ketemuan sekali kita ini punya proposal punya proyek linting sekali ukuran kurang harmonis tompat lagi ngintar lagi sama meeting lagi sambil diperbaiki kurang waktu lagi penampilan kita kita perbaiki lagi artinya penampilan loh ini enggak tapi yang dimaksud penampilan apa meeting lagi enggak apa-apa beberapa kali meeting meeting paling enak itu dengan siapa Allah subhanahu akan terselesaikan semuanya karena apa makanya dibilang satu orang bilang sama Nabi Musa Nabi Musa saya ini minta doa yang paling gitu kalau saya baca langsung terkabul 12 tahun berdoa makanya dia bilang sama Nabi Musa wah ini gimana masalah si doa kok benar Nabi enggak kami ini mesti ada yang salah nah kejalan Musa tanya sama Nabi Musa Nabi Musa itu kalau ngomong dengan Allah sudah tidak makin perantara kali mongong dapat jawaban dari Allah ya Musa ini orang ketika berdoa lisannya yang ngomong tapi hatinya kepikiran ternaknya coba kalau dia sinkron kan hati sama ucapannya langsung saya sabuk dari dari situ dia bertobat kepada Allah setelah itu dikabungkan doanya oleh Allah begitu juga dan orang yang paling jelek adalah orang yang berperasaka jelek kepada Allah dan berasaka jelek kepada para hambanya wah dekat gua begini kira-kira ada judulnya enggak ya itu artis-artis yang pakai suntik yang pakai A, B, C, D bukan karena alasan perawatan tapi karena enggak puas dengan ciptaannya Allah enggak pede dia merasa okoh itu salah dalam ngitain padahal tidak justru dia yang salah kalau kita ini pede enggak mungkin enggak dikasih sama Allah pasti dikasih sama Allah semuanya bisa dikasih tanpa melihat orang tuh di Jawa Timur itu ada satu orang berdiri bekal ilmu yang ngajar Allah ikatkan ada seorang istri dari istri pertama tambah lagi tambah lagi juga apa namanya sampai punya pondok dan seterusnya dan seterusnya apa rahasianya orang ini kok bisa sukses ketimbang pengusaha ketimbang yang lain ketimbang yang ganteng justru yang tampan-tampan itu malah jadi pegawinya semua kenapa karena dia tahu dia mantap sama Allah dia bilang saya ingin merubah nasib betul-betul keinginan saya ingin betul-betul jadi orang yang baik tapi kalau kita belum apa-apa sudah merasa tidak baik belum apa-apa kita sudah merasa ngejelek dengan Allah kalau saya gemuk ini tidak bisa kurus bisa oh pasti bisa misalkan seperti itu oh kalau saya tinggal di daerah ini tidak bisa maju bisa hilang sekarang kan jumlahnya segitu kedepannya mana tahu insyaallah menjadi lebih di gerakkan karena itu PR jadi untuk lebih banyak apa namanya lebih semangat di dalam apalagi yang dibaca ini tadi Roti ini kalau dibaca 40 rumah sebelah-sebelahnya di Jakarta sama Allah dan resikinya dimurahkan sama Allah apalagi macam semangat yang kuat juga membaca Hezbunawabi diantara fadilahnya banyak dipakai oleh para ulama untuk menajat dan istiqhosa kepada Allah Allah yang terkabulkan semuanya Allah dan semoga Allah mempunyai berkah kepada habibat ini kita berberi berkah kepada jamaah rahma ingat pesan saya jadi orang yang manfaat di dalam rumah jadi orang yang berakhlakun karimah di pasar jadi orang yang berakhlakun karimah dimanapun jadi orang yang berakhlakun karimah gak bisa perlu belajar gak mungkin gak ada gak mungkin bisa orang sekaligus gak gimana pasti nanti semuanya tidak makanya dikatakan untuk ilalqaun apa namanya lihatlah kepada segala sesuatu itu dengan baik misjaya hasilnya segala sesuatu itu jadi tidak akan semuanya itu jadi gak ada orang yang berstruktur kepada para hambanya Allah kemudian justru orang yang banyak merasakan jelek kepada para hambanya Allah itu menimbulkan suhul hasil akhirnya buruk jadi karena itu jadilah orang-orang yang kita ini di daerah pahalanya lebih orang lihat kita dengan pakaian apapun nampak islaminya kita nampak akhlaknya kita nampak keperibadian kita yang menjadi lebih baik biarpun gak pakai baju buku misalnya gak sempat lagi pakai apa tapi dengan senyum kita omongan kita yang baik ya insya Allah akan jadi lebih lebih berat Allah adem suara